Intro Dihianati orang yang paling kita cintai, memaafkannya bisa penuh dilema. Punya cerita mengenai usaha memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain, atau mungkin punya pengalaman terkait memaafkan dan dimaafkan. Sebuah maaf kadang bisa memberi perubahan yang besar dalam hidup kita. Sebuah usaha memaafkan pun bisa memberi arti yang begitu dalam bagi kita bahkan bagi orang lain. Seperti kisah sahabat Fimela yang diikutsertakan dalam lomba menulis Fimela, sambut bulan suci dengan maaf tulus dari hati ini. Papa, aku sudah memaafkan. Masih terbayang diingatanku waktu itu, Papa Kuperbuki sedang menelpon namun dengan gelagat yang mencurigakan, bicaranya berdisip dan terlihat seperti menyembuhikan sesuatu. Setelah telepon ditutup dan Papa sudah tidak ditempat, aku segera menekan tombol radial. Nomor yang dituju tidak aktif dan panggilan masuk ke inbox. Disitulah aku mendapatkan nomor perempuan tersebut. Semalaman aku, Kuperbuki masih tidak aktif. Esok harinya barulah teleponku dijawab. Aku sengaja tidak bicara apa-apa, hanya ingin mendengar suaranya. Rasanya hancur sekali hatiku. Sebagai anak perempuan satu-satunya, aku memang sangat dekat dengan Papa. Tidak menyangka sama sekali Papa akan seperti itu. Sebelumnya memang sudah muncul kecurigaan pada diriku. Pernah suatu kali aku dan Papa pergi berdua, dia menerima telepon sambil keluar ruangan. Saat aku hampiri, tiba-tiba Papa menerong badanku lumayan keras. Kaget bercampur sedih dan dikut. Ada apa waktu itu aku membatin, karena Papa melakukannya tanpa merasa. Aku mengira Mama tidak tahu, ternyata jauh sebelumnya Mama telah curiga lebih. Saat aku ceritakan ke Mama, kami menangis berdua, karena saat itu memang hanya aku dan Mama yang tahu. Adikku masih terlalu muda untuk tahu masalah ini, dan kakakku kebetulan bekerja di luar kota. Itu semua terjadi saat usia ku 21 tahun. Terluka, sehari setelah aku menceritakan kepada Mama, kami sengaja datang ke kantor Papa tanpa sepengetahuan Papa. Kami hanya ingin tahu seperti apa perempuan tersebut, karena ternyata perempuan itu salah satu broker di kantor Papa. Memang Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Begitu kami sampai kantor, perempuan itu sedang ada di sana. Dan bawahan Papa begitu kagetnya melihat kedatangan kami. Aku sudah menduga, sangat tidak mungkin mereka tidak tahu. Melihat Mama yang gelok sekali, kemarahanmu sepertinya sudah keluar dari kepala. Namun aku berusaha tenang, ku hampiri perempuan itu yang sedang duduk. Aku duduk tepat di depannya, tidak berkata apa-apa, hanya kulihat terus wajahnya yang selalu menuduk. Lumayan lama aku duduk, sampai akhirnya teman Papa menarikku dan menutupku untuk pulang. Kami tidak menemui Papa. Aku sengaja tidak mengangkat telepon dari Papa sepanjang perjalanan pulang. Malamnya sudah dipastikan mereka bertengkar hebat. Sampai Mama memutuskan pergi, adikku akhirnya tahu dan kami hanya bisa menangis berdua. Berusaha memaafkan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Mama pulang setelah dijemput Papa. Kami tahu Mama melakukan itu semua demi kami anak-anaknya. Karena sampai sekarang pun, hampir 20 tahun berlalu sejak kejadian tersebut, Mama memilih pisah ranjang. Sejak kejadian itu pun Mama menjadi dingin dan sangat cuek sama Papa. Jujur, aku marah sama Papa. Tapi aku tidak membencinya, apalagi melihat usahanya menegus kesalahannya. Rasa marah itu hilang. Kadang tinggul rasa sedih melihat Papa sedih karena perlakuan Mama sekarang. Tapi dia cuma bisa bersabar dan menerima. Entah kenapa aku begitu mudahnya memaafkan Papa. Tapi satu yang selalu aku pegang. Tuhan saja maha pemaaf masa aku yang cuma mahluk ciptaannya begitu sokongnya tidak mau memaafkan. Namanya manusia tempatnya dosa. Bagiku Papa tetaplah orang putanku. Pengorbanannya membesarkan kami tidak bisa ditebus dengan apapun. Aku tahu Papa cuma hilaf. Saat ini usia Papa semakin sejak. Aku cuma ingin Papa bahagia. Walaupun tidak pernah tersampaikan, namun aku sudah memaafkan Papa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.